Intro Pasti ini untuk nyambut ramadhan, biasa bulan rajab ya kayak Rajab, Saban, Ramadhan Nah ini isiannya ada pisang, nangka sama ketela Ketela ini ya, ketela orange ya Intro Food lover, hari ini benuk-benuk masih ada di Sabang Kita akan menikmati ini dia, kanduri apam Kanduri apam itu biasanya hadir di menjelang ramadhan ya Jadi kalau menjelang ramadhan pasti ada kanduri apam Ngumpul nama-nama ibu-ibu pada masak pakai gerabah gitu dah itunya Biar gak penasaran lah, biar terjawab sudah, yaudah aku terjawab sudah Kita langsung cek aja Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Tradisi tetapam ya Tetapam itu biasanya di bulan rajab Mau nyambut ramadhan ya, ini dia Wah, disini dulu! Wah, ini salah satu kepala suku yang ada disini Ini tetapam, biasa kan rajab ya? Ini buat nyambut apa? nyambut ramadhan Ramadhan, biasanya kan orang-orang zaman dulu kan sering ibu-ibu beberapa rumah Buat apam, habisin waktu 5 jam, terus 20 waktu rumah masing-masing Bagi-bagi ya? Bagi-bagi, nah pada hari ini kita coba pengen buat apam ini Biar culture-nya, adat Aceh-nya tetap bisa tinggal Mantap! Oke, gimana nih kak? Dua centong Dua centong? Dua centong? Oh, seluruh gak boleh buru-buru ya? Kalau buru-buru apa hancur ya? Enggak, itu nanti asisnya Ngaco ya? Wih, mantap ya Terus diapa ini nih? Tutup? Nanti baru di tutup Hahaha, karena ternyata gayu Oke, ini ya bahannya apa aja nih kak? Tepung seras apa santan? Oh, pakai santan Oke Tutup lapar kalau kita ngeliat sih kayak ini ya Modelnya kayak Surabi yang ada di ini ya Di Jawa Barat dan ada beberapa wilayah lainnya Tapi, ya ini karakternya punya ciri khas masing-masing Setiap daerah yang pasti ini untuk nyambut ramadhan Biasa bulan rajab ya kak ya Rajab, sabang, ramadhan Ini yang udah hampir mateng bang Mana? Ini yang udah hampir mateng Wih, mantep guys Tidak lama ya? Food lover Mau ngeliat ini belakangnya Nah, belakangnya kayak benuk gitu Itam-Itam manis Yeaaah Oke, kita geser Oke, food lover Kita pakai kuahnya Kuahnya mirip Polak Tapi kita nyebutnya kuah tuhe Bukan tuha-tuha ya Beda lagi tuh Nah, ini isiannya ada pisang, nangka, sama Petela Petela ini ya Petela orange ya Petela orange Oke, mantap guys Oke, this is it Bener lagi tuh ya Nah, ini dia Selamat menikmati Yang selalu disanakan pada gula raja Menjelang bulan kuasa Jadi itu Terutak lah di acin Jadi makanya ini sebenarnya Warisan budaya yang perlu terus dilesarikan Yang memiliki nilai sosial budaya Yaitu untuk kebersamaan Karena setelah dibakar Apam ini Atau serabi Misalnya ini Akan dikendurikan Diberikan ke masyarakat Jadi itu ada nilai sosialnya Jadi ada nilai kebersamaannya Ada nilai kekotong royongan Karena memasaknya sama-sama Baru-baru ya Pak? Iya Ini dari sisi perusatanya juga Bila dikemasin sebagai suatu ataksi Ini akan menjadi nilai ekonomi juga Bagi kuahnya Siap, siap, siap Ini misinya luar biasa Food lover Jadi kayak Ya namanya kanduri Kanduri ya dibagi gratis ya Pak ya Bagi-bagi siapa aja Buat warga masyarakat Dan ini sebagai bentuk apa ya Bentuk syukur Udah mendekati bulan Ramadan ya Pak ya Luar biasa pesannya food lover Semoga kita bisa bertemu dengan Ramadan-Ramadan berikutnya Amin Terima kasih Pak Ini Pak Kadis Pariwisata Sabang Sama-sama Kita langsung coba Pak ya Ayo Bismillahirrahim Ini memang mewah Kalau bener-bener bilang kenapa Dia bakarnya pakai grabah gitu kan Jadi aromanya wangi Fragrant itu bertahan Panasnya bertahan ya Pak Kelebihannya bakar dia itu ya Di Blangong Tano Apa kalau kita nyebut Pak ya Iya Jadi bertahan lama panasnya Wuuu Pecah men La to the ziz La ziz Mantap Mantap Pak Ini dia food lover Nih Kayak ada aroma bakarnya Gara-gara ini Jadi Aroma-aroma apa Ada Aroma bakarannya Dapet banget ini Smoky-smoky gitu ya Cakep banget Terus Ketemu sama kuah tuhey Ini kuah tuhey kan Pak nyebutnya Kuah tuhey itu santan Agak manis Terus dimit sama pisang Terus ada ini Ada Ketela juga Ketela kuning Wah pecah men La ziz Sekilas mirip surabi ya Tapi kalau Memang bentuknya kayak surabi Tapi Kondimen bahannya ini beda Dari surabi Kenapa ini lebih lembut Kalau surabi kan agak-agak Tadi bilang Lebih tebel gitu Ini tipis Lembut banget Ini mulut enak banget ya Pak ya Sakap banget Baiklah selamat berpetualang kuliner di Kabang Kabang nikmati kulinernya dan wisatanya Nyancap Terus abis